selamat menikmati 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 Selain itu, garbage should be properly sealed Nah, sampah yang ada di rumah juga harus ditutup dan disimpan dengan baik Setelah itu, dapat diletakkan di tempat sampah atau rubbish bin Jadi, pastikan sampah-sampah yang kalian miliki itu juga tidak menyebar di mana-mana Dan diletakkan di tempat yang seharusnya Cara selanjutnya, yaitu dengan caring for others Saat kita sakit, kita tidak boleh hanya kirkan diri kita sendiri But we have to care about others Kita juga harus memikirkan yang lain Kenapa? Because germs can be easily spread from one person to another Karena kuman ini mudah sekali menyebar dari satu orang ke orang yang lain If you have an infectious disease, try to stay away from other people Jika teman-teman sedang menderita penyakit menular Cobalah untuk menjauh dari orang lain Supaya orang tersebut tidak tular Dengan penyakit kalian And to prevent spreading germs in the age Wear a face mask Or cover your mood and nose when you cough or sneeze Nah untuk mencegah penyebaran kuman di udara You have to wear a face mask Jadi teman-teman juga harus menggunakan masker Untuk menutupi mulut dan hidung kalian ketika batuk atau bersin Nah kemarin kita sudah lihat ya bagaimana penyebaran kuman di udara Saat seseorang batuk atau bersin Nah tambahannya Kita juga harus memperhatikan bagaimana penyakit itu tersebar lewat hewan Seperti nyamuk Dan kita juga harus mencegah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Lalu bagaimana caranya? Nah ini ada beberapa cara untuk mencegah atau prevent The spread of disease by mosquito Untuk mencegah penyebaran penyakit yang dilakukan oleh nyamuk First empty out or overturn any water containers around your home Nah kalian harus mengosongkan atau kalian gulingkan Kontainer air di sekitar rumah Pastikan tidak ada air yang tertampung di sekitar rumah kalian Khususnya air bersih Kenapa? Karena nyamuk sangat suka untuk berkembang biak di air yang tergenang Second change the water in phases regularly Jika teman-teman mempunyai Fas bunga Yang di dalamnya diisi air Pastikan air di dalamnya diganti secara teratur Supaya jika ada telur nyamuk Di dalam fas itu Nah telurnya tidak berkembang Menjadi nyamuk dewasa Then make sure the toilet and bathrooms are kept dry Pastikan bahwa toilet dan kamar mandi tetap kering And the last one you can use Insect repellent Atau teman-teman bisa menggunakan obat nyamuk Untuk mengusir nyamuk Nah inilah beberapa cara Mencegah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Oke grade 5 Itu tadi bagaimana cara mencegah penyakit Dari rumah kita sendiri Nah sekarang mari kita simpulkan Apa yang sudah kita pelajari Tentang infectious disease Atau penyakit menular We have learned that infectious disease Caused by germs Atau infectious disease Disebabkan oleh kuman Yaitu bacteria and virus That infectious disease Can be spread through the egg By physical contact By physical contact By food and water And by animals Penyakit menular Penyakit menular juga bisa menyebar lewat udara Lewat kontak fisik Lewat makanan dan minuman Dan juga lewat hewan Nah tadi kita juga sudah belajar Infectious disease Can be prevented By carrying our body Beating clean and healthy food Keeping things clean And caring for others Atau penyakit menular Dapat kita cegah dengan Memperhatikan diri kita sendiri Kemudian memakan makanan yang bersih dan sehat Menjaga benda-benda tetap bersih Dan peduli terhadap orang lain Nah semoga ini dapat teman-teman Dijalankan juga ya Di kehidupan sehari-hari Seperti saat pandemi sekarang ini Supaya kita Tetap sehat Dan semoga dijauhkan dari berbagai penyakit Oke Nah today You have an assignment Teman-teman Hari ini mendapatkan tugas Yaitu Buatlah sebuah stiker atau poster Untuk mengajak anggota keluarga Ikut menjaga rumah Dari penyebaran penyakit Nah teman-teman Bisa memilih Boleh stiker atau boleh poster Dan kalian Boleh menggambar langsung Atau boleh juga menggunakan Fasilitas lain yang kalian punya Misalnya Menggunakan Aplikasi edit di hp Atau menggunakan paint Di komputer Atau menggunakan aplikasi lainnya Kalian bebas Menggunakan kreativitas kalian masing-masing Nah yang di sebelah kanan ini Adalah contoh yang sudah misbuat Kalian juga boleh Menggunakan gambar dari internet Tapi Bukan mengambil stiker atau posternya Dari internet ya Pastikan kalian desain sendiri Si poster tersebut Atau stiker tersebut Kemudian Jika sudah selesai Silahkan kirim kepada Miss Putih Mulailah dari hal-hal yang Sering sekali Dilupakan Atau Yang sulit dilakukan Di rumah kalian Misalnya Menjaga toilet tetap bersih Atau Mencegah air yang terkenang Atau Yang lainnya Kalian bisa pilih Tema apapun Untuk Seeker atau poster kalian Semoga dapat dipahami ya Teman-teman Oke grade 5 This is the end of our lesson Thank you for watching this video Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai selesai If you have any questions You may ask me through WhatsApp Or Google Classroom Now let's finish the class With Hamdallah Alhamdulillah Hirabbil alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye